Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Ismat Rosali Oficial Atau juga bisa disebut dengan Ucil Ololeho Oke jangan lupa di subscribe, di like, dan share Setelah kemarin saya ngacak-ngacak di lantai 2 Tidak dapat apa yang saya cari Akhirnya saya balik lagi ke lantai 1 Kita akan nyari-nyari barang Makanya buat teman-teman yang sudah komen tapi tidak saya respon Cenderung saya hapus Itu dikarenakan komentar kalian need spam Jadi saya tidak mau menanggapinya Terpaksa saya hapus Untuk teman-teman juga jika ada komentar saya yang spam Tolong jangan ditanggapin Mending dihapus saja Karena itu akan merugikan kalian Juga merugikan saya sendiri Oke kita cari-cari disini Kita mau nyari kayu putih Minyak kayu putih Minyak kayu putihnya kita habis di rumah Buatnya masuk-masuk angin Sudah dapat kita bayar Buat teman-teman juga yang suka Bikin konten-konten video Ya kemarin ada kasus Pencemaran nama baik Tentang Ruben Onsu Yang di fitnah Persugihan ya Biasanya orang-orang yang menunggu seperti itu Karena apa ya Dia gak ngecek dulu gitu Apa diberitanya sama Roy Kiyoshi itu Berinisial R Apa benar-benar Ruben Onsu atau bukan Sehingga si pelaku Membuat konten video Dengan judul Yang sangat merugikan Ruben Onsu ya Yang katanya Roy Kiyoshi Menyebut Ruben Onsu Melakukan persugihan Padahal Roy Kiyoshi sendiri Tidak menyebutkan Ruben Onsu Tapi berinisial R Biasanya orang-orang seperti itu Hanya mengejar Viewer Supaya videonya itu Banyak ditonton orang Yang pada akhirnya Akan menjadi Bumerang Buat dia sendiri Akhirnya dia sendiri Kena kasus Ya walaupun Sekarang kasusnya Sudah selesai Sudah beres Sudah saling menguapkan Laporannya juga Sudah pada dicabut Tapi itu ada pelajaran Untuk kita-kita semuanya Supaya kita tidak Semperangan ya Membuat video Yang buat-buat video Konten-konten Yang menarik lah Ya walaupun video saya Tidak menarik Masih banyak Kekurangannya ya Tapi kalau membuat Konten video yang Merugikan orang Juga kan Nggak-nggak baik juga Buat-buat kitanya Buat orang-orang itunya Oke saya mau nyari Ini aja dah Nyari beras ya Tapi sebelum nyari beras Kita nyari Mau bikin shop nih Kita nyari bumbu raciknya Disini kita nyari Bumbu racik Sama Tepung Untuk bikin Bakwan Oke kita ke sebelah kanan Masuk ke sini Disini adalah Untuk bungu-bungu racik Terdiri sayur Sob Sayur asam Semuanya lengkap disini Nah ini Sajiku Si sajiku Ku Oke kita nyari Shop ya Bumbu racik shop Disini 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 Nggak ada Kita nanya aja Kali ya Biar kita Nggak 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 Ketemu Kita Nanya Nanya Mbak Ini shop ya Ini buat shop bukan Iya itu kaldu pak Oh kaldu bukan shop Kalau bumbu shop Bumbu racik Oh bumbu racik ya Terima kasih Oh di sebelah sini Begitu Banyak 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 Belanja Banyak 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 Kepung bawang Kepung bawang Terima Banyak Kepung bawang